perebutan di posisi daftar HP 4 jutaan terbaik saat ini semakin seru lantaran jumlah HP harga 4 jutaan ini terus bertambah peminatnya pun semakin responsif dan cerdas dalam memilih HP harga 4 jutaan dengan spesifikasi terbaik menjadi produk yang paling banyak diincar bahkan terkadang di semen ini para pembeli tak terlalu mementingkan merek atau nama besar sebuah vendor berikut ini tujuh rekomendasi HP 4 jutaan terbaik akhir tahun 2022 versi dan sopro masuk rekomendasi yang pertama ada Samsung Galaxy A33 menggunakan chipset Exynos 1280 chipset ini memiliki performa yang sangat tinggi untuk semua kebutuhan termasuk gaming chipset ini dipadukan dengan RAM berkapasitas 6 GB atau 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB di sektor layar Samsung Galaxy A33 5G menggunakan panel Super AMOLED seluas 64 inci layar tersebut memiliki resolusi 1080 x 2400 piksel Gorilla Glass 5 urusan fotografinya smartphone ini menggunakan konfigurasi quad camera pada bagian belakang masing-masing beresolusi 48 megapiksel lensa utama 8 megapiksel lensa ultrawide 5 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel kamera depth di sektor baterai smartphone ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang dipadukan dengan teknologi fast charging sebesar 25 Watt untuk harga Galaxy A33 varian RAM 8 per 128 GB dibanderol seharga 4 jutaan sementara untuk varian 8 per 256 GB dibanderol seharga 4,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lalu yang kedua ada Vivo T1 Pro 5G perhatian pertama tentu menyesar chipset yang digunakan Vivo T1 Pro 5G mempercayakan performanya pada dapur pacu favorit smartphone mid-level yakni Snapdragon 778G dari Qualcomm chip ini menjadi pilihan sebab memiliki kemampuan cukup cepat mampu mengurangi panas dan hemat daya beralih ke bagian depan layarnya ini memiliki spesifikasi tergolong besar yakni 6,44 inci AMOLED dengan refresh rate 90Hz resolusi layar smartphone ini full HD plus 2400 4x1080 pixel yang dapat mencapai kecerahan maksimum 1300 nits dari sisi kamera ponsel dari Vivo ini menggunakan teknologi triple camera plus flashlight yang menggabungkan 64 megapiksel kamera utama dengan sensor 8 megapiksel ultrawide angle dan 2 megapiksel makro tampilan kamera belakang ponsel ini terasa unik karena terdiri dari dua bulatan besar yang cukup eye-catching untuk ketahanan daya Vivo T1 Pro 5G menggunakan baterai berkapasitas 4700 mAh yang didukung flash charger 22 watt fitur ini diklaim mampu mengisi daya sebanyak 50% kurang dari 20 menit saja soal harga smartphone ini dibanderol dengan harga 4,1 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lanjut di urutan selanjutnya ada realme 9 pro plus hadir dengan skor antutu 500 ribunya kelebihan lain yang dimiliki smartphone ini ialah kameranya smartphone ini hadir dengan kamera belakang yang menggunakan pengaturan triple camera beresolusi 50 megapiksel lensa wide 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro kamera serta kamera selfie 16 megapiksel tidak hanya kamera belakangnya saja ternyata kamera depannya pun ikut didukung fitur ui s untuk display smartphone ini menggunakan layar terbaik berupa panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci ditambah dengan layar yang memiliki resolusi full HD 1080 x 2400 pixels sehingga mampu memberikan tampilan sangat mulus di bagian dapur pacunya smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G dengan fabrikasi 6nm Selain itu smartphone ini juga didukung CPU takor berkecepatan tinggi dan GPU Mali-G68 MC4 sehingga mampu meningkatkan performa grafis jika kalian tertarik membelinya realme 9 pro plus ini dibanderol dengan harga 4,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lanjut daftar yang keempat ada Poco X3 Pro keunggulan pertama yang coba ditawarkan Poco X3 Pro sehingga bisa dijadikan daily driver andalan adalah penggunaan chipset Snapdragon 860 performanya dipadukan dengan dua pilihan RAM berkapasitas 6 GB dan 8 GB smartphone ini bisa jadi pilihan tepat jika kalian sedang mencari HP gaming performa gamingnya ternyata sangat mengesankan smartphone ini mampu melibas game berat seperti Genshin Impact hingga PUBG Mobile video tanpa ada kendala sementara untuk game mobile games jelas full rata kanan layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD plus layar HP ini juga memiliki refresh rate 120hz yang dijamin akan sangat yaman untuk bermain game untuk kalian yang mencari HP untuk gaming seri ini jelas bisa menjadi pilihan tepat ngomong-ngomong soal baterainya Poco X3 Pro ini dibekali baterai 5160 mAh dengan dukungan fast charging 33W soal harga Poco X3 Pro ini dibanderol dengan harga 4 jutaan untuk varian 8 per 128 GB sementara untuk varian 8 per 256 GB nya dibanderol dengan harga 4,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lalu diurutan kelima ada Redmi Note 11 Pro 5G perangkat ini telah dibekali dengan layar yang mempunyai refresh rate tinggi dan dukungan 5G untuk mendukung performanya Redmi Note 11 Pro 5G dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695 yang telah mendukung jaringan 5G untuk bagian depannya smartphone ini memiliki layar penuh 6,67 inci per AMOLED dengan resolusi full HD plus 2400 x 1080p dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits mampu menampilkan konten dengan tajam serta terang sehingga dapat memanjakan mata penggunanya tak hanya itu ia memiliki refresh rate 120hz dan touch sampling rate 360hz baterai 5000 mAh yang dibenamkan pada Redmi Note 11 Pro 5G diklaim mampu bertahan lama dalam pemakaian normal terdapat juga fitur 67W turbo chart yang mampu mengisi daya dari kondisi 0% ke 100% hanya dalam waktu 42 menit saja untuk harga smartphone ini dibanderol seharga 4 jutaan ring pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya masuk ke daftar yang ke-6 ada Rilmi GT Master Edition dengan performa andalan yang bertenaga ringan dan desain master smartphone ini juga dilengkapi dengan penyimpanan internal super luas ia ditenagai oleh chipset Snapdragon 778 5G yang dirancang pada proses manufaktur 6nm dengan kartu pengolah grafis Adreno 642L chipset tungguan ini menawarkan performa gesit dengan penggunaan konfigurasi otakor beralih ke bagian depannya smartphone ini mengusung layar super AMOLED berukuran 643 inci dengan resolusi FHD plus atau 2400x1400 ada punch hole pada pojok kanan atas HP realme GT Master layar ini sudah mempunyai fitur sangat mumpuni mulai dari 120hz refresh rate 360hz untuk tingkat touch sampling dan kecerahan mencapai 1000 nits untuk harganya smartphone ini dibanderol dengan harga di kisaran 4,2 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lanjut yang terakhir ada Vivo V25e dirilis pada bulan Oktober belum lama ini Vivo mempercayakan chipset Mediatek Rio G99 6nm otakor 2,2 giga untuk menjadi otak Vivo V25e kebetulan saya berkesempatan untuk mencoba handphone ini dengan varian dasarnya yakni RAM 8 GB dan ROM 128 GB walaupun secara tampilan depan masih terlihat sama persis seperti yang lama setidaknya panel AMOLED 6,44 inci yang disematkan membawa sebuah peningkatan tak lagi sebatas 60hz kini penggunanya bisa menikmati efek scrolling yang lebih mulus lewat dukungan refresh rate 90hz dengan baterai 4500 mAh smartphone ini tentu sudah sangat cukup untuk penggunaan seharian penuh ditambah lagi dengan kecepatan isi dayanya yakni hingga 44 watt flash charge untuk harga Vivo V25e dibanderol mulai harga 4,3 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya itu dia beberapa daftar rekomendasi HP terbaik di harga 4 jutaan edisi akhir tahun pilihan dan sopro terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel dan sopro juga Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone gadget dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati